Intro Selamat datang kembali di channel Master Military Pada tahun 2017 lalu, Amerika Serikat telah sukses melakukan uji coba terakhir rudal pertahanan udara SM-6 Rudal SM-6 adalah bagian dari program rudal pertahanan udara berbasis kapal yang melindungi armada dari ancaman rudal musuh Ia juga dapat menghancurkan helikopter, pesawat tempur, dan juga drone Namun sebelum melanjutkan video ini, kita intro dulu Intro RIM-174 Standard as Standard Range Active Missile atau ERAM atau Standard Missile 6 atau SM-6 Adalah sebuah rudal yang dibuat untuk Angkatan Laut Amerika Serikat Rudal ini dirancang untuk perang jarak jauh anti-udara atau Extended Range Anti-Air Warfare Dengan target udara bergerak seperti pesawat tempur, helikopter, drone, dan rudal anti-kapal Raiteon selaku pabrikan yang membuatnya menandatangani kontrak pada tahun 2004 untuk mengembangkan rudal SM-6 Setelah pembatalan program RIM-156B Pengembangan SM-6 kemudian dimulai pada tahun 2005 dan melakoni pengujian dua tahun berikutnya Pada Februari 2008, rudal ini pun secara resmi diberi nama sebagai RIM-174A Pada awal tahun 2014, Angkatan Laut Amerika menguji SM-6 untuk menembak sebuah kapal bekas yang memiliki bobot 4.000 ton Yang dijadikan target untuk ditenggelamkan Dan ternyata, rudal ini mampu memberi kerusakan yang serius Kerusakan tersebut begitu besar, sehingga kapal yang dihancurkan oleh SM-6 tidak mungkin lagi untuk digunakan kembali Pada tanggal 28 Juli 2015, Missile Defense Agency meluncurkan rudal balistik jarak pendek di atas Pasifik USS John Paul Jones yang membawa SM-6 kemudian meluncurkan rudal tersebut dan berhasil menghancurkan target Kemudian dalam dua tes berikutnya pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus SM-6 berhasil menembak jatuh dua jenis rudal jelajah SM-6 menggunakan sistem shaker yang sama seperti rudal udara ke udara Amram untuk menghancurkan rudal dan pesawat tempur musuh Tapi pada SM-6 diupgrade dengan ditambahkan prosesor baru yang lebih kuat dan juga canggih Sehingga SM-6 mampu mengidentifikasi, melacak dan menghancurkan rudal balistik yang turun dari atas atmosfer dengan kecepatan tinggi Rudal SM-6 yang memiliki jangkauan 240 km memang lebih murah dan lebih fleksibel SM-6 mungkin tidak bisa melindungi wilayah yang luas dan lebih cocok untuk pertahanan armada kapal induk ataupun pertahanan aset-aset penting Tapi kelebihan utama dari SM-6 adalah fleksibilitas dan kemampuannya yang serba guna Di samping ampuh menghadapi rudal jelajah, rudal balistik dan pesawat tempur SM-6 juga dapat digunakan sebagai rudal anti kapal perang Dengan kemampuan yang unik dan serba guna ini, maka kapal perang dan kapal penjelajah Amerika dapat menempatkan rudal SM-6 di peluncur vertikal on system atau VLS Sebagai bagian dari sistem pertahanan Aegis di masa depan Dalam hal kemampuan, SM-6 tentunya menawarkan jangkauan lebih luas dari rudal seri SM-2 sebelumnya Terutama dalam kemampuan mencegat rudal anti kapal dan juga mampu melakukan pertahanan rudal penjelajah SM-6 juga dapat berfungsi sebagai rudal anti kapal perkecepatan tinggi Dimana ia dapat membedakan target menggunakan pencari mode ganda Dengan pencari semi aktif untuk menyorot target dan pencari aktif yang berkemampuan untuk mendeteksi rudal jelajah yang terbang rendah Di antara pegunungan atau cakrawala untuk menutupinya dari deteksi radar Angkatan Laut Amerika juga menambahkan sistem panduan GPS ke SM-6 Blok A Sehingga ia memiliki kemampuan untuk menyerang target permukaan jika diperlukan Tetapi mengingat biayanya yang lebih tinggi daripada senjata serangan darat lainnya Seperti rudal jelajah Temahok, kemungkinan tidak akan digunakan sebagai opsi utama Pada tanggal 17 Januari 2018 lalu Angkatan Laut Amerika juga telah menyetujui rencana untuk mengembangkan SM-6 Blok B Dengan memberikan roket baru 21 inci Varian baru ini tentunya akan secara signifikan meningkatkan jangkauan dan kecepatan rudal Bagi kalian yang menyukai video ini jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe apabila belum Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Saya Master Militari dan terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini